Dalam data Cirebon dan Banten, kita cari versi lain yang tidak melalui Yaman. Alhamdulillah dari data manuskrip Keprabon, ini adalah pustaka asal-usul Kesutan Cirebon. Ini merupakan manuskripnya dari pihak Keprabon, yang waktu itu dengan atas izin almarhum Pangeran Hempi Raja Keprabon, diterjemahkan dengan Pak Muhammad Mokhtar Zaidin, ini sudah diterjemahkan manuskrip ini dan sudah masuk di perpusnaf, dan di sini tercatat bahwasannya Sunan Junijati. Karena Cirebon dan Banten, dasar itu Anggota Walisahnya, dicatat apa adalah keturunan Nabi Muhammad melalui Musa Al-Khazim, Putra Imam, Jakarta Zaidin. Artinya ini tidak melalui Yaman, karena kalau versi yang melalui Yaman, itu melalui Ali Waidi adiknya. Nah ini melalui kakaknya, Musa Al-Khazim. Bahwasannya leluhur kita itu berasalnya ada yang dari Uzbekistan, tadi juga peta migrasnya ada Irak dan India. Kami sudah melakukan konfirmasi dari pihak relasi kami, dari jaringan-jaringan kami, Alhamdulillah sudah ada pengajuan isbat nasab, dan Alhamdulillah sudah perisbat, ini adalah isbat nasab dari Irak, dan ini juga dari India. Ternyata bahwasannya Wali Somos sudah resmi, yang keturunan Nabi Muhammad melalui Yaman, tapi dari jaringan Al-Bukhari, Al-Khazim, Al-Husayni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunia wa ad-din, wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ta'ad. Tubagus Nurfadil Satya Tirtayasa dalam sebuah tulisan yang diposting di web rminubanten.com menyatakan, bahwa saat ini Nakib Alawian Internasional mengklasifikasikan wali Songo dan keluarga keturunannya bukan ke jalur Asmat Han Ba'alawi, tapi ke versi jalur Sanat Nasab lainnya. Menurut Mia, terindikasi sempat ada distorsi pengkaburan sejarah dan silsilah leluhur wali Songo oleh Oknum Habib Ba'alawi muasal Yaman di masa lalu. Dalam sejarah Masyur Nusantara, leluhur wali Nusantara ada yang berasal dari Maghrib ke Maroko, dan terindikasi dari banyaknya gelar Maulana Maghribi, bukan gelar Maulana Yamani ataupun Maulana Al-Hadromi. Dan ada yang berasal dari Samarkan, Uzbekistan Asia Tengah, terindikasi dari penggunaan gelar Asmara Kandi pada Ayah Sunan Ampel, dan penggunaan gelar Mahdum, gelar Zuryat Ahlul Bait Nabi yang lazim digunakan di Asia Tengah. Dan jelas keluarga wali Songo tidak menggunakan gelar Habib, sebagaimana kelaziman gelar yang dipakai keluarga Ba'alawi muasal Yaman. Tubagus Nurfadil menjelaskan, jalur muasal dari Maroko menurunkan Sunan Giri dan Sunan Kudus, yang berdasar data serat walisana, dikolaborasikan dengan data Malaka dan nakib Maroko, berjalur turunan kepada kabilah Al-Jailani Al-Hasani, dan sudah mendapat isbat nasab dari nakib internasional, antara lain dari Maroko, Irak dan Turki. Sedangkan dari jalur muasal Uzbekistan Asia Tengah, sesuai dengan data pihak Keprabon Cirebon bernasab via jalur Al-Kasimi Al-Husaini, diakui jalur ini, namun untuk sana detailnya sedang proses isbat nakib internasional melalui nakib Hashim Yun Turki. Di Cirebon ada berbagai versi data silsilah leluhur Sunan Gunung Jati yang berbeda. Pihak peneliti nasab dari keluarga wali Songo, meneliti bahkan menggunakan perbandingan hasil tes DNA sampel keturunan melalui peta migrasi leluhur, untuk meneliti versi mana yang paling syoheh di antara berbagai versi yang ada. Penggunaan tes DNA untuk meneliti keabsahan silsilah jalur Alawin di kalangan internasional, juga sudah dilakukan oleh nakib Jordan dan nakib Mesir. Sehingga penelitian nasab memperbandingkan data hasil tes genetik dengan data tertulis yang dilakukan peneliti dari kalangan keluarga wali Songo, yang tergabung dalam wadah Organisasi Naat, atau Nakobah Ansab Auliyatis Ah, memenuhi kaidah ilmiah ilmu nasab internasional. Menurut Tubagus Nurfadil, silsilah yang dianggap paling syoheh oleh pihak peneliti untuk jalur leluhur Sunan Ampel dan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, adalah yang melalui jalur Al-Kazimi Al-Husaini, sebagaimana data yang dipelihara oleh pihak Keprabon Cirebon. Dari penelitian DNA, peta migrasi khusus yang sesuai dengan kode genetik yang ada di sampel terah Sunan Jalur Al-Husaini, menunjukkan migrasi yang sinkron dengan riwayat muasal dari Hijaz ke Irak-Iran, ke Uzbekistan Asia Tengah, ke India, Pakistan, lantas ke Nusantara. Dapat dilihat pula peta migrasi tersebut tidak sesuai dengan silsilah wali Songo versi Asmat Han Ba'alawi muasal Yaman, yang konon semestinya dari Irak Hijah ke Yaman dulu, arah barat daya, baru ke India, arah timur, lantas ke Nusantara. Jadi versi silsilah leluhur Sunan Gunung Jati dan Sunan Ampel Jalur Al-Kazimi Al-Husaini ditemukan bersesuaian, dengan peta migrasi leluhur dari sampel keturunan wali Songo yang diuji tes DNA serta disimpulkan lebih syoheh. Sampel DNA terah wali Songo Alhamdulillah, terbukti pula sebagai turunan Ahlul Bait Nabi dengan ditemukannya kode mutasi genetik SNP dari kode Ahlul Bait Nabi. Untuk membuktikan apakah benar keturunan wali Songo, yang menurut pernyataan Tuh Bagus Nur Fadil bukanlah keturunan Asmat Han Ba'alawi, kita akan mengecek secara YDNA keturunan wali Songo. Dalam sebuah diskusi di Wikipedia dalam pembicaraan Asmat Han disebutkan, bahwa berdasarkan tes DNA dari beberapa kiai keturunan wali Songo di Jawa dan Madura, ditemukan haplogrope O-B421 pada YDNA mereka. Ini berbeda dari sampel Ba'alawi yang menunjukkan haplogrope G-M201. Secara ilmiah klaim yang menyatakan wali Songo keturunan Ba'alawi terbantahkan. Versi jalur nasab yang lain menurut Tuh Bagus Nur Fadil adalah dari jalur Al-Kasimi Al-Husayni. Mari kita cek YDNA keturunan Al-Kasimi Al-Husayni. YDNA dari Said Musa Al-Kasim adalah J-YSC-0000246. Ini berbeda YDNA keturunan wali Songo yang berhaplogrope O-B421. Secara ilmiah klaim yang menyatakan wali Songo keturunan Al-Kasimi Al-Husayni terbantahkan. Untuk keturunan Rasulullah, yang menjadi konsensus saat ini adalah haplogrope J-1-P859 dan turunannya. Semua tes ini dilakukan secara profesional dan ilmiah. Sekilah tentang haplogrope O, penjelasan dari Wikipedia adalah sebagai berikut. Haplogrope O juga dikenal sebagai O-M175. Hal ini terutama ditemukan di antara populasi di Asia Tenggara dan Asia Timur. Ia juga ditemukan di berbagai persentase populasi di timur jauh Rusia, Asia Selatan, Asia Tengah, Kaukasus, Crimea, Ukraina, Iran, Oseania, Madagaskar, dan Komoro. Haplogrope O adalah keturunan utama haplogrope 0-M214. Haplogrope O-M175 sangat umum terjadi pada laki-laki dari Asia Timur dan Asia Tenggara. Ia memiliki dua cabang utama, yaitu O-1, O-F-265, dan O-2, O-M-122. O-1 ditemukan pada frekuensi tinggi di antara laki-laki yang berasal dari Asia Tenggara, Taiwan, Kepulauan Jepang, Semenanjung Korea, Madagaskar, dan beberapa populasi di Tiongkok Selatan dan penutur Austro-Asiatik di India. O-2 ditemukan dalam jumlah tinggi di kalangan suku Han-Cina, Tibetoburman, termasuk banyak dari mereka yang tinggal di Unan, Tibet, Burma, India Timur Laut, dan Nepal, Manchu, Mongol, terutama mereka yang merupakan warga negara RRT, Korea, Vietnam, Filipina, Thailand, Polinesia, Orang Yao, Hmong, suku Naiman dari Kasah di Kasahstan, Kasah di Tenggara Republik Altai, dan Kasah di daerah Ili di Xinjiang. Haplograub O-M175 adalah haplograub turunan dari Haplograub No-M214, dan pertama kali muncul berdasarkan teori berbeda, baik di Asia Tenggara atau Asia Timur, sekitar 40 ribu tahun yang lalu. Untuk mereka yang getol menyuarakan tes DNA bagi Habaib Ba'alawi, seperti Gus Fuat Pleret, Kiai Imaduddin, Tubagus Nurfadil, KRT Fakih dan lain-lainnya, yang mengaku sebagai keturunan Wali Songo, dan juga menegaskan bahwa mereka adalah keturunan Nabi yang asli sedangkan Habaib Ba'alawi adalah keturunan Nabi yang palsu, juga harus disuruh untuk tes DNA, mengikuti alur mereka yang menyatakan, sebagai bukti keotentikan sebagai keturunan Nabi yang asli haruslah tes DNA, biar seimbang. Terima kasih telah menonton!